Hai pedang naga api karya Riki Wijaksono sahabat pustaka dongeng Nusantara yang berbahagia pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-101 selamat mendengarkan yang mulia teriak emi sambil melompat dari atas pohon sabrang yang terkejut langsung menangkap tubuh selirnya itu tapi karena pijakan kakinya tidak cukup kuat mereka berdua terpeleset dan berguling di tanah emi apa yang kau lakukan ucap sabrang kesal aku bosan sudah beberapa hari kita berada di dalam hutan dan belum juga menemukan desa satupun rengek emi manja sabrang menggeleng pelan melihat tingkah kekanak-kanakan emi bukankah kau dulu seorang pendekar Bagaimana mungkin tidak terbiasa berada di dalam hutan ini semua salahmu yang selalu mengurungku di keraton sungut emi salahmu sabrang mengernyitkan dahinya saat mendengar emi memanggilnya dengan sebutan mu apa aku akan dihukum karena tidak sopan pada raja malwa geni bukankah anda sendiri yang memintaku untuk bersikap wajar agar tidak ada yang curiga ejek emi sabrang tersenyum lembut sambil mengusap rambut panjang wanita di hadapannya itu walau emi berusaha mengibaskan tangannya sabrang terus membelai rambutnya sampai wanita itu diam apakah kau sedang marah padaku Anda terlalu sibuk dengan dunia persilatan dan sering mengabaikan aku selama di keraton Anda selalu memiliki waktu mengunjungi gusti ratu dan tari tapi tidak denganku rengek emi sambil memalingkan wajahnya Hai perjalanan bersama sabrang selama beberapa hari di hutan suarna Dwipa membuat mereka semakin dekat dan emi memanfaatkan itu untuk melakukan protes jadi karena itu kau marah padaku jawab sabrang sambil terkekeh marah siapa yang berani marah pada Raja Mawageni yang saat ini mungkin adalah pendekar terkuat raut wajah kesal mulai tampak di wajah cantik emi apa aku terlihat tidak mencintaimu kau tahu hidup dalam pelarian di sekte pedang naga api membuatku lupa bagaimana caranya bahagia kematian ayah dan fakta bahwa leluhurku adalah penyebab semua kekacauan dunia persilatan hampir membuatku gila hanya sedikit hal yang bisa membuatku bahagia dan melupakan sejenak masalah berat di pundak ini dan salah satunya adalah saat aku mengenal seorang wanita cantik di daratan selebes entah mengapa aku begitu mencintainya walau dia hampir membunuhku ucap sabrang aku tidak pernah berniat membunuhmu salah siapa mencuri lihat latihan orang lain balas emi cepat kau tahu aku tak tak pernah bicara bohong pada siapapun aku minta maaf jika kau merasa terabaikan tak ada sedikitpun pikiran untuk mengabaikan mu hanya situasinya yang belum memungkinkan lengan kanan sabrang mengeluarkan hawa dingin tak lama bongkahan es di tangannya membentuk sebuah bunga sebagai permintaan maaf dariku terimalah hadiah dariku ucap sabrang lembut apa ini tanya emi bingung dia terus memperhatikan bongkahan es yang sebenarnya lebih mirip sebuah batu daripada bunga bunga untukmu jawab sabrang yang disambut tawa emi terus saja tertawa jika kau ingin aku membentuk sebuah bunga yang sempurna itu akan memakan waktu ribuan tahun balas sabrang pelan emi kembali tertawa keras saat mendengar ucapan sabrang dia merasa sabrang benar-benar polos simpan saja bunga itu aku takut menggunakannya untuk melempar anda saat kesal emi terus tertawa kau benar-benar aneh balas sabrang bingung bagaimana mungkin seorang pendekar terkuat bisa melakukan hal bodoh seperti itu ucap emi dalam hati setelah puas tertawa emi kemudian membuka gulungannya dan memperhatikan sekitarnya sepertinya kita sudah hampir sampai yang mulia jika melihat titik ini seharusnya kita tinggal melewati sebuah gunung sebelum sampai di perbatasan Arkantara sekarang yang harus kita pikirkan adalah bagaimana melewati pemeriksaan berlapis mereka sabrang tiba-tiba menempelkan jari telunjuk di bibir dan meminta emi diam ada yang mengawasi kita ucap sabrang pelan dia membentuk sebuah pisau es di tangan kanan dan dalam posisi siap menyerang mengawasi kita mungkinkah rasa penasaran emi segera terjawab saat puluhan orang mengenakan pakaian serbah hitam dan penutup wajah muncul dan mengepung mereka yang mulia ucap emi pelan sambil mencabut pedangnya tenanglah kita lihat dulu situasinya sepertinya mereka bukan prajurit Arkantara balas sabrang menenangkan apa yang kalian lakukan di tempat ini teriak salah satu pendekar maaf Tuhan kami sedang menuju ke artan Tara dan tidak sengaja beristirahat di sini dan jika itu mengganggu kalian kami akan pergi jawab sabrang sopan Arkantara ada keperluan apa kalian di sana tanya pendekar itu lagi kami hanya ingin mengunjungi teman lama Tuhan balas sabrang mengunjungi teman lama dengan membawa pisau kau pikir aku bodoh pendekar itu menatap pisau es yang berusaha disembunyikan sabrang aku mohon maaf jika anda tersinggung tapi ini adalah reaksi wajar saat kami dihadang tiba-tiba balas sabrang jangan percaya ucapannya dia adalah antek-antek Saragi teriak pendekar lainnya antek-antek Saragi jadi mereka bukan prajurit Arkantara sabrang mulai menganalisa situasi dia tidak ingin kehadirannya tercium oleh Arkantara dan pasukan kuil suci sabrang berusaha meminimalisir pertarungan selama penyusupan kali ini pangeran ucap pendekar yang tadi berteriak pada seseorang yang ada di sampingnya seolah menunggu perintah kalian berani mengarahkan pedang pada tuanku emi mulai mengalirkan tenaga dalam kepedang pusakanya situasi mulai memanas para pendekar itu mencabut pedang dan bersiap menyerang saat emi mulai merapal kuda-kuda bersabarlah sepertinya mereka juga musuh Arkantara sabrang menyentuh pedang emi dan menurunkannya kebawah tapi yang mulia lihat sendiri mereka tidak bisa diajak bicara baik-baik jawab emi kesal tenanglah aku punya rencana sabrang memperhatikan seorang pendekar berbadan kecil bentuk tubuhnya tidak menunjukkan seorang pendekar tapi dia sangat dihormati oleh pendekar lainnya pangeran kami menunggu perintah bisik pendekar itu kembali pendekar yang dipanggil pangeran itu terdiam sejenak sebelum mengangguk pelan tangkap dia ucapnya pelan setelah mendengar perintah itu mereka langsung bergerak bersamaan emi jangan bergerak dari tempatmu sabrang mengalirkan energi naga api ke matanya sebelum melepaskan jurus menghentikan waktu puluhan pendekar yang berusaha menyerang sabrang tersentak kaget saat waktu di sekitarnya seolah terhenti mereka masih bisa melihat sabrang bergerak sambil memunculkan puluhan energi keris tepat di hadapan mereka semua namun namun tak ada satupun yang mampu menggerakkan tubuhnya jurus aneh apa yang sebenarnya digunakannya ucap salah satu pendekar sebelum merasakan hawa dingin di lehernya jika aku adalah antek-antek Arkantara maka kalian semua sudah mati saat ini bersikaplah pintar karena aku hanya ingin bicara baik-baik sabrang mengalungkan pisau esnya di leher salah satu pendekar misterius itu pangeran teriak pendekar lainnya saat waktu kembali berputar kalian sebaiknya tidak bergerak karena energi anom bisa membunuh kalian dalam sekejap ancam sabrang para pendekar misterius itu mematung seketika saat energi keris mulai mendekati mereka perlahan namaku adalah maruli pangeran sekaligus pewaris sah tahta Arkantara aku mohon maaf jika kami menyinggung anda ucap pendekar yang berada dalam cengkraman sabrang ilmu kanuragannya sangat tinggi para pasukan terlatih milikku bahkan bukan tandingannya jika pertarungan ini diteruskan kami hanya akan mati sia-sia ujar maruli dalam hati pewaris tahta Arkantara jadi kabar yang ku dengar tentang terusirnya putra mahkota dari istana benar sabrang menarik pisau es dari leher maruli itulah yang terjadi lalu siapa anda sebenarnya tanya maruli sopan namaku damar dan itu istriku kami tidak berniat membuat keributan dengan siapapun karena tujuan kami hanya mengunjungi kerajaan yang konon makmur jawab sabrang pelan dia mengarahkan tangannya ke energi keris dan menarik kembali masuk ke tubuhnya keris-keris itu masuk ke tubuhnya maruli tampak terkejut melihat keris penguasa kegelapan seolah menembus tubuh sabrang dan menghilang sebaiknya anda urungkan niat untuk masuk ke ibu kota ikut denganku akan ku ceritakan apa yang terjadi di Arkantara saat ini ajak maruli setelah yakin sabrang bukan pengikut adik dirinya disinilah kami bersembunyi dari kejaran pasukan saragi mohon maaf jika anda tidak nyaman karena kami menutup mata kalian selama perjalanan tapi kami harus melakukannya demi kerahasiaan tempat ini maruli membuka penutup mata sabrang dan emi bergantian beberapa bangunan sederhana dan puluhan prajurit menyambut mereka sopan selamat datang pangeran sapa para prajurit itu mereka adalah tamuku ambilkan makanan untuk mereka perintah maruli sambil mempersilahkan sabrang dan emi duduk di dekat salah satu bangunan tinggalkan kami sebentar pinta maruli pada pasukannya baik pangeran balas mereka cepat maaf jika tempatnya sederhana tapi kami terpaksa bersembunyi di tempat ini ucap maruli pelan jangan sungkan pangeran kami para pendekar sudah terbiasa bermalam di hutan jawab sabrang sambil tersenyum melihat ilmu kanuragan anda tadi sepertinya kalian bukan pendekar biasa dan mengunjungi teman lama adalah alasan yang tidak masuk akal saat ini aku ragu kalian bisa masuk ibu kota karena semua perbatasan dijaga oleh pendekar kuil suci tapi jika percaya padaku aku bisa menyusupkan kalian masuk ibu kota balas maruli pendekar kuil suci apa yang anda ketahui tentang mereka tanya emi tertarik maruli tersenyum kecil kini dia mulai mengerti tujuan sabrang menuju arkantara sudah kuduga kalian bukan ingin mengunjungi teman lama jika kalian mengincar pasukan kuil suci kita berada di pihak yang sama bagaimana jika kita bekerja sama aku tidak tahu ada dendam apa kalian dengan mereka tapi saat ini musuh kita sama aku akan membantu kalian masuk ibu kota namun bantu aku menghancurkan mereka jawab maruli kalian tidak dalam posisi tawar tinggi tuan jadi tolong jangan mencoba menekan kami jika tuanku ingin kalian sudah tewas semua balas emi sinis maruli terdiam seketika dia tidak menyangka emi akan bicara seperti itu kami yang menentukan aturan mainnya bantu kami masuk ibu kota dan kita lihat apa yang bisa kalian dapatkan ucap emi tegas semua berawal dari penemuan sebuah batu kecil berwarna merah saat aku dan adikku sedang berburu beberapa hari setelah adikku menemukan batu merah itu seorang pendekar datang menemuinya di keraton setelah kedatangan pendekar misterius itu saragi memohon izin pada ayah untuk meninggalkan keraton selama beberapa hari perangai adikku mulai berubah setelah kembali ke keraton dia mulai berambisi menduduki tahta Arkantara dan memaksa ayah untuk segera menobatkannya sebagai raja hubungan kami yang awalnya dekat menjadi renggang karena dia menganggapku saingan untuk merebut tahta perlahan namun pasti dia mulai menyusupkan puluhan pendekar ke dalam prajurit keraton yang belakangan diketahui majik mereka adalah pasukan kuil suci dan puncaknya saat ayah tewas dia merebut tahta kerajaan dan menangkap aku dengan tuduhan ingin memberontak aku berhasil melarikan diri dan bersembunyi di lembah ini Maruli mulai menceritakan pada sabrang tentang kemunculan pasukan kuil suci batu merah sabrang dan emi saling berpandangan batu itu hanya sebesar kepalan tanganku tapi aku merasa ada yang aneh dengan batu itu aku sempat beberapa kali memegangnya dan merasa ada aura jahat yang menyelimuti batu merah itu jawab Maruli pelan mustika merah delima apakah anda bisa mengantarku ke tempat Saragi menemukan batu itu tanya emi tiba-tiba aku akan mencobanya walau sedikit sulit karena hutan itu berada tepat di belakang keraton Arkantara jika aku boleh bertanya ada masalah apa kalian dengan pendekar kuil suci tanya Maruli ada sedikit masalah di masa lalu dan aku harus memastikan sesuatu jawab emi pelan dia tidak mungkin mengatakan jika kemunculan mereka kemungkinan berhubungan dengan kitab sabdologi apapun yang akan kalian lakukan sebaiknya berhati-hati menghadapi para pendekar kuil suci mereka memiliki ilmu kanuragan yang aneh setiap orang yang terbunuh saat bertarung dengan mereka selalu memiliki luka yang sama seluruh tubuhnya dipenuhi luka pedang ucap Maruli memperingatkan luka di seluruh tubuh jangan-jangan emi kembali teringat luka yang didapat ciha saat berada di dimensi ruang dan waktu Maruli menarik nafasnya panjang sambil menatap sabrang walau ilmu kanuragan yang ditunjukkan sabrang kemarin tinggi tapi dia tetap khawatir jika pemuda itu harus menghadapi pasukan kuil suci beristirahatlah besok sebelum matahari terbit aku akan mengantar kalian masuk ke ibu kota tapi aku tidak menjamin keselamatan kalian setelah di dalam ibu kota Maruli menundukkan kepalanya sambil melangkah pergi yang mulia luka pedang di seluruh tubuh yang dia ceritakan apa berhubungan dengan ciha tanya emi setelah Maruli pergi aku juga berfikir begitu paman wardana pernah berkata padaku saat dia dan rubah putih keluar dari dimensi ruang dan waktu mereka merasa ada satu orang yang ikut keluar dari ruang dimensi itu sepertinya pasukan kuil suci dan dimensi ruang waktu memiliki keterkaitan jawab sabrang pelan jika benar orang yang ikut keluar bersama paman wardana adalah salah satu pasukan kuil suci lalu siapa yang mengurung dia di sana ucap emi sambil berfikir kita akan mengetahuinya jika berhasil menyelidiki siapa mereka sebenarnya namun sebelum itu kita akan pergi ke Gunung Sinabung terlebih dahulu Gunung Sinabung emi mengernyitkan dahinya ceritanya panjang dan banyak hal terjadi setelah kejadian di Gunung Padang ada orang yang harus kutemui dan menurut guru dia kemungkinan berada di puncak Gunung Sinabung balas sabrang sambil mengajak emi untuk beristirahat Agam Argani terlihat berjalan memasuki ruang latihan yang berada di dalam gua dia kemudian meminta beberapa pendekar kuil suci yang kebetulan berada di dalam gua untuk keluar keluar lah dan jangan ganggu aku untuk beberapa hari ini ucap Agam yang langsung dibalas anggukan mereka Agam kemudian duduk di atas sebuah batu sambil memejamkan matanya luka sialan ini benar-benar menghambat perkembangan ilmu Kanuraganku aku harus secepatnya membangkitkan Tuan Mandala Agam mulai mengalirkan tenaga dalam dan memusatkan di bagian perut setelah rasa sakit yang selalu dirasakannya setiap hari itu mulai menghilang Agam bangkit dari duduknya dan menarik tuas kecil yang berada di dekat batu yang dia duduki saat dia mulai menarik tuas itu seorang pendekar tampak berlari dari luar gua dengan wajah takut maaf ketua aku terlambat ucap pendekar itu terbata-bata kau selalu terlambat Aidan jika kau tidak menguasai jurus es untuk membekukan tubuh orang itu sudah kubunuh kau balas Agam kesal maaf ketua ada sedikit masalah yang harus aku selesaikan jawab Aidan pelan sebuah pintu yang berada di dinding gua terbuka saat mereka berbicara aura dingin langsung meluap dari dalam ruang rahasia itu lupakan masalah itu ayo masuk Agam melangkah masuk ke dalam ruang rahasia yang seluruh dindingnya diselimuti es sesosok mayat tampak terkurung dalam bongkahan es yang sangat tebal cukup lama Agam menatap mayat seorang pria itu takjub sayang sekali dia sudah mati tubuhnya benar-benar istimewa dan sangat cocok untuk menjadi tubuh baru tuan mandala rakyat ucap Agam kagum bukankah tubuh terah duipa selalu istimewa balas Aidan pelan Agam mengangguk pelan sambil memperhatikan tubuh pendekar itu mata itu seolah bisa membunuh siapa saja dalam sekejap aku yakin dengan tubuh ini tuan mandala rakyat akan menjadi pendekar yang tak terkalahkan kita beruntung menemukan mayat naraya duipa sebelum membusuk bagaimana Anda bisa mendapatkan tubuh naraya ketua tanya Aidan penasaran sudah sejak lama aku mengagumi bakat dan tubuhnya itulah sebabnya aku selalu mengawasinya untuk mencari kesempatan membunuhnya dan pertarungannya dengan dewa penjaga masa lembo lainnya memberiku kesempatan dia terbunuh oleh mereka saat itu dan aku berhasil mendapatkan tubuhnya jawab Agam pelan tubuh tujuh bintang dengan mata bulannya aku tidak bisa membayangkan seberapa besar kekuatan yang akan dimiliki tuan mandala jawab Aidan ketua yang mulia Saragi memanggil Anda seorang prajurit tiba-tiba berteriak dari luar gua raja lemah itu selalu menyusahkanku jika semua mustika merah delima telah ku dapatkan akan kubunuh dia dengan tanganku Agam mengepalkan tangan geram pastikan ruangan ini terus membeku untuk menjaga mayat naraya tetap utuh sampai kita berhasil mengumpulkan semua mustika merah delima perintah Agam sambil melangkah keluar baik ketua jawab Aidan cepat saat ayah masih berkuasa dia diam-diam membangun jalur rahasia untuk keluar dari ibu kota untuk mengantisipasi kemungkinan pengepungan oleh musuh ayah membangun jalur bawah tanah yang menghubungkan lembah ini dengan salah satu rumah orang kepercayaannya di ibu kota itulah sebabnya aku memilih lembah ini sebagai tempat persembunyian Maruli menunjukkan sebuah gua yang berada di lembah itu apa adikmu tidak mengetahui jalan rahasia ini tuan tanya emi khawatir tidak jalur rahasia ini dibuat hanya untuk raja dan ayah sebenarnya telah menunjukku sebagai pewarisnya sebelum Saragi mengambil paksa tahta Arkantara Maruli mulai melangkah masuk gua diikuti Sabrang dan emi keraton Arkantara sengaja dibangun di tempat ini karena jalurnya yang cukup sulit untuk masuk ibu kota hanya ada dua jalur yang bisa ditempuh dan semua sudah dijaga oleh pasukan kuil suci jika tidak ada jalur rahasia ini kalian tidak akan bisa masuk tanpa membuat keributan Maruli mulai menjelaskan letak keraton Arkantara dan keunikan tempat itu sejak pasukan kuil suci menjadi bagian dari keraton Arkantara yang tadinya hanya sebuah kerajaan kecil berubah menjadi kekuatan besar yang ditakuti seni perang dan ilmu pengetahuan yang dibawa oleh pendekar kuil suci lah yang membuat prajurit Arkantara menjadi sangat kuat namun semua kemajuan ilmu pengetahuan itu tidak diimbangi dengan kehidupan rakyatnya Saragi memimpin Arkantara dengan tangan besi dia akan membunuh siapapun yang mencoba menentangnya termasuk puluhan menteri yang sangat setia pada ayah adikku sebenarnya adalah anak yang baik namun perkenalan dengan pasukan kuil suci merubah semua sifatnya Maruli menghela nafas panjang pasukan kuil suci aku semakin tertarik pada mereka ucap sabrang pelan dia berjalan cepat saat melihat ujung lorong itu seperti yang ku katakan tadi rasa ingin tahu kalian bisa berujung pada kematian mereka bukan pendekar yang bisa dikalahkan dengan mudah Maruli mencoba memperingatkan sabrang Anda tenang saja tuan dengan kemampuannya saat ini mungkin kuil suci yang harus berhati-hati dia kini terlihat jauh lebih tenang sehingga semua kelemahannya seolah tertutup saat ini aku tidak yakin ada pendekar yang bisa menandinginya jawab emi sambil menatap sabrang yang berjalan jauh di depan Maruli terdiam setelah mendengar ucapan emi sekuat itukah pemuda itu selain jurus aneh yang kemarin dia gunakan saat menghentikan waktu aku tidak melihat ada yang spesial darinya tapi kenapa wanita ini begitu yakin dengan kemampuannya ucap Maruli dalam hati setelah sampai di ujung lorong Maruli memukul dinding beberapa kali seolah memberi tanda pada seseorang tak lama langit-langit gua bergeser dan terlihat seorang pemuda dari atas pangeran pemuda itu tampak bingung saat melihat sabrang dan emi tenanglah arga mereka adalah temanku ucap Maruli pelan arga mengangguk lega dia mengulurkan sebuah tali yang sudah dirangkai membentuk anak tangga sebuah penginapan yang cukup besar menyambut sabrang saat naik ke atas mereka muncul tepat di ruangan kosong dekat dengan dapur penginapan penginapan daun hijau adalah penginapan terbesar di ibu kota Arkantara dari sinilah kami bertukar informasi tentang situasi keraton puluhan pendekar datang dan pergi setiap saat tak akan ada yang akan mencurigai kalian ucap Maruli menjelaskan arga berikan mereka kamar terbaik yang khusus bagi para pedagang aku tuan damar dan istrinya dijamu selama berada di sini pinta Maruli baik pangeran arga meminta sabrang dan emi mengikutinya Mari ikut aku tuan ucap arga sopan sabrang mengangguk pelan sambil mengikuti arga dari belakang sesekali dia melihat belasan pintu kamar yang dilewatinya salah satu kamar langsung menarik perhatiannya saat dia merasakan aura besar dari dalam kamar itu maaf tuan apakah benar disini adalah kamar khusus bagi para pedagang tanya sabrang pelan benar tuan beberapa kamar ini harganya sangat mahal dan memang kami sediakan untuk para pedagang jawab arga bingung tidak mungkin seorang pedagang memiliki tenaga dalam sebesar ini aku yakin orang di kamar itu adalah pendekar terpilih tanding ucap sabrang dalam hati kota Mahat adalah kota terbesar di ujung suarna Dwipa yang juga merupakan ibu kota dari Arkantara sebagai ibu kota kerajaan wajar jika kota itu menjadi yang terpadat dari kota lainnya di Arkantara puluhan pendekar dan pedagang yang berhasil melewati penjagaan berlapis tampak berlalu lalang di kota itu sabrang yang berjalan di antara puluhan orang yang berlalu lalang di kota itu beberapa kali menggeleng pelan saat melihat para prajurit berjaga di sudut-sudut kota baik yang mengenakan pakaian kerajaan maupun yang berusaha membaur dengan lainnya mengenakan pakaian biasa memperhatikan setiap orang lewat bukankah ini terlalu berlebihan mereka benar-benar mengawasi rakyatnya dengan sangat ketat ucapnya dalam hati pagi itu sabrang memang ingin memeriksa keadaan kota mahat terlebih dahulu sebelum menyusun rencana dia juga meminta emi untuk tinggal di penginapan dan mencari informasi dari obrolan para pengunjung tentang Arkantara setelah puas berkeliling sabrang memutuskan mampir ke sebuah penginapan kecil yang cukup ramai dia ingin beristirahat sejenak sambil mencari informasi yang bisa dia dapatkan di penginapan itu setelah berkeliling kota mahat sabrang sedikit mengerti situasi yang terjadi di ibu kota itu Saragi sengaja menempatkan puluhan prajurit di setiap sudut kota untuk menekan rakyatnya dia sengaja menciptakan ketakutan agar tak ada yang berani menentangnya selamat datang tuan anda ingin memesan kamar atau hanya sekedar singgah untuk makan sapa seorang wanita cantik ramah berikan saja aku makanan hangat nona jawab sabrang pelan baik tuan Mari aku antar ke meja anda wanita itu menunjuk salah satu meja kosong yang berada di sudut ruangan sabrang mengangguk pelan dia mengikuti langkah gadis itu sambil memperhatikan sekitarnya Arina teriak seseorang dari dalam ruangan makanan Iya ibu sebentar balas pelayang yang tadi menyambut sabrang maaf tuan silahkan tunggu sebentar aku akan segera membawakan pesanan anda pelayan itu bergegas pergi kota ini dijaga dengan sangat ketat cukup sulit untuk menyusup tanpa menimbulkan keributan ucap sabrang dalam hati dia menumpahkan minuman ke dalam gelasnya dan meneguk dengan cepat satu yang membuat sabrang bingung adalah walau penginapan itu ramai pengunjung tapi tak ada satupun yang terlihat saling berbicara mereka seolah takut oleh sesuatu tak lama seorang pelayan wanita lainnya datang membawakan pesanan sabrang dia menaruh makanan itu di meja hati-hati silahkan tuan pesanannya ucap pelayan itu sopan terima kasih nona jawab sabrang cepat sabrang terlihat makan dengan lahap berkeliling kota pagi itu membuat perutnya lapar setelah menghabiskan makanan sabrang memutuskan kembali ke penginapannya dia merasa tidak akan mendapatkan informasi apapun dengan situasi setenang itu saat sabrang sedang membayar makanannya terdengar teriakan seorang gadis yang tadi menyambutnya ibu tolong aku teriak arena sambil meronta saat dua orang pria berpakaian prajurit memeluk tubuhnya tiba-tiba seorang wanita tua tampak berlari dan memohon pada prajurit itu untuk tidak membawa anaknya Tuan tolong lepaskan anak hamba Anda boleh mengambil apa saja tapi jangan bawa anak hamba wanita tua itu berlutut di hadapan dua orang prajurit berikut Arkantara Hei tua bangka apa kau mau melawan perintah yang mulia salah seorang prajurit menendang wanita itu sampai tersungkur melihat kekejaman mereka sabrang mengepalkan tangan dan memunculkan pisau es di tangan kanannya sebaiknya kau tidak ikut campurnak jika kau sekarang membuat keributan di ibu kota maka semua rencana yang kau buat akan hancur Anom coba memperingatkan sabrang sabrang terus menatap tajam para prajurit itu sebelum menarik kembali pisau es ke dalam tubuhnya mereka benar-benar pengecut umpat sabrang saat melihat pengunjung lainnya hanya diam dan seolah tidak terjadi apa-apa saat mendengar teriakan liri arena gadis cantik itu terus meronta saat dua prajurit itu menyeretnya keluar dengan paksa dia bahkan meminta bantuan sabrang saat berpapasan di dekat pintu keluar tuan ucap arena lirih dia terus berusaha melepaskan diri tapi tenaganya kalah oleh para prajurit itu sabrang memejamkan matanya sambil mengepalkan tangannya geram dia bisa saja membunuh dua orang itu dalam sekejap namun apa yang dikatakan Anom benar jika dia terlibat pertarungan di pusat kota maka para prajurit lainnya akan langsung mengejarnya dan tidak menutup kemungkinan pangeran maruli akan ikut terseret maaf tuan uangnya kasir itu menelan ludahnya saat melihat koin perak yang ada di genggaman sabrang hancur menjadi debu ah maaf sabrang mengambil kembali koin perak dari sakunya dan memberikan pada pelayan itu apa kalian semua hanya bisa diam saat melihat gadis itu dibawa paksa bagaimana jika suatu saat kau yang berada di posisi gadis itu tanya sabrang dingin tubuh gadis itu bergetar hebat dan wajahnya menjadi pucat setelah mendengar pertanyaan sabrang apa yang bisa kami lakukan satu kesalahan yang aku lakukan mereka akan menghukum semua keluarga ku tanpa sisa kami bukan terbiasa dengan semua ini tapi mencoba terbiasa bahkan penduduk asli mahat tak akan diizinkan meninggalkan ibu kota jawab gadis itu lirih raut wajah takut tergambar jelas di wajahnya sabrang menarik nafasnya panjang melihat raut wajah pelayan itu dia mengerti mengapa selama ini tidak ada yang berusaha melawan wanita setengah bayar yang tadi dipanggil ibu oleh arena bahkan hanya mematung pasrah dia memang tidak bicara apapun tapi air mata yang terus mengalir di pipinya hanya menunjukkan kemarahan yang sangat besar apakah tahu kemana mereka membawa gadis itu tanya sabrang pelan mereka biasa membawa para gadis ke hutan dekat perbatasan menyutubuhi dan membunuhnya di sana pelayan itu menyeka air mata yang mulai keluar dari tubuhnya dia sadar cepat atau lambat akan berada di posisi arena hutan ya sabrang berfikir sejenak sebelum melangkah pergi apa kau akan membantu gadis itu tanya naga api dalam pikiran sabrang jika aku hanya diam saat melihat orang membutuhkan bantuan lalu untuk apa aku mempelajari ilmu pedang jika aku membunuh mereka di hutan itu sepertinya tak ada yang akan tahu sabrang bergerak cepat ke arah hutan yang dikatakan pelayan tadi arena terus meronta dan berusaha melepaskan diri mulut kecilnya terus memohon pada dua orang yang membawanya ke tengah hutan tuan ku mohon lepaskan aku teriaknya berkali-kali tapi para prajurit itu tak bergeming dia melempar tubuh arena ke dalam semak dan berusaha melucuti pakaiannya tenanglah nona aku akan melepaskanmu setelah ini salah satu prajurit menarik pakaian gadis itu sampai sobek sedangkan temannya hanya tertawa sambil menghunuskan pedang ke arah arena ah di sini kalian rupanya sabrang tiba-tiba muncul di belakang mereka dia menyentuh punggung dua prajurit itu bersamaan sebelum melepaskan jurus tapak es utara sejak kapan dua prajurit itu berusaha memutar tubuhnya dan menyerang namun terlambat tubuh mereka sudah membeku seketika tuan arena mengenali wajah sabrang apa kau bisa memakai kembali pakaianmu sabrang menoleh ke arah lain arena menganggup dia memakai kembali pakaiannya sambil menghapus air mata yang masih keluar dari mata indahnya kau telah melakukan kesalahan tuan melawan prajurit Arkantara hukumannya adalah mati ancam salah satu prajurit kesal Bagaimana jika tak ada yang mengetahui kematian kalian balas sabrang mengejek kau wajah para prajurit itu mulai pucat dia mulai merasakan hawa dingin terus mendesak masuk ke tubuhnya sudah cukup lama nafsu membunuhku menghilang tapi kalian mencoba membangkitkan lagi aku memiliki banyak musuh yang sangat kubenci tapi apa yang kalian lakukan lebih hina dari mereka sabrang mengalirkan tenaga dalam ke kedua tangannya sebelum menghancurkan bongkahan es itu berkeping-keping kedua prajurit itu tersentak kaget saat energi besar masuk ke dalam tubuh mereka rasa sakit yang sangat luar biasa mereka rasakan seiring dengan darah yang mengalir dari mulut hidung mata dan telinga mereka pandangan mereka mulai menghilang sebelum roboh ke tanah dengan mata terbuka arena yang melihat kedua prajurit itu terbunuh dengan cara yang mengerikan hanya bisa menelan ludahnya dia tidak bicara sepatah kata pun sebelum sabrang bicara kau baik-baik saja tanya sabrang pelan arena hanya menganggup dia terlihat sedikit menjauh saat sabrang mendekatinya tak perlu takut aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja ucap sabrang lembut Anda sebaiknya pergi Tuan membunuh prajurit Arkantara sama saja menentang yang mulia Saragi ucap arena pelan selain kau dan aku apa ada yang tahu mereka terbunuh tak perlu khawatir aku bisa menjaga diriku sebaiknya kau pergi jauh dan jangan muncul dulu di penginapan ucap sabrang sebelum melangkah pergi maaf Tuan apa yang sedang anda lakukan disini bukan aku mau ikut campur tapi anda sepertinya bukan berasal dari Arkantara jika tak ada yang bisa kubantu katakan saja ucap arena tiba-tiba sabrang menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah arena Apakah tahu dimana letak Gunung Sinabung Gunung Sinabung wajah arena berubah seketika aku berniat pergi ke gunung itu namun sepertinya semua orang yang kutemui menolak membantuku jawab sabrang tak akan ada yang berani mengantarkan anda kesana Tuan gunung itu terkenal menakutkan tak ada yang benar-benar bisa mencapai puncak gunung karena menurut kabar yang ku dengar ada kekuatan aneh yang melindungi tempat itu banyak para pendekar yang tewas di tempat itu oleh kabut beracun sebaiknya Anda mengurungkan niat pergi ke sana jawab arena takut aku menghargai peringatan yang kau berikan tapi aku benar-benar harus ke gunung itu jika kau ingin membantuku cukup tunjukkan dimana letaknya jawab sabrang sambil tersenyum aku bisa saja mengantarkan anda ke tempat itu tapi bukan hanya kabut beracun yang melindungi tempat itu konon selain kabut beracun dan aura aneh ada 10 orang pendekar yang bergelar ksatria pisau tumbuk lada yang ikut menjaga Gunung Sinabung kabar yang ku dengar bahkan yang mulia Saragi dan pasukan kuil suci akan berfikir seribu kali untuk naik ke gunung itu karena menurut cerita ilmu kanuragan para ksatria pisau tumbuk lada sangat tinggi dan mereka menguasai medan tempur di gunung itu jawab arena ksatria pisau tumbuk lada jika mereka memang penjaga gunung itu maka tidak akan menjadi suatu masalah jika aku datang dengan damai bukan aku hanya ingin menemui seseorang gunung hanya itu balas sabrang pelan jangan-jangan anda ingin menemui pertapa aneh itu tanya Arina penasaran kau mengenalnya tanya sabrang cepat semua masyarakat di sini pasti pernah mendengar pertapa itu tapi tak ada yang benar-benar yakin apa dia benar-benar ada atau hanya cerita karena tak ada yang pernah melihatnya secara langsung tak ada yang pernah melihatnya menarik apa kau bisa tunjukkan dimana gunung itu boleh aku duduk di sini nona seorang pria tua berdiri di hadapan emi yang sedang menyantap makanan di salah satu meja penginapan itu emi menatap pria itu sebelum menganggup pelan dia cukup tertarik dengan pria itu karena banyak sekali kursi kosong tapi dia memilih duduk bersamanya apakah teman anda sedang pergi tanya pria itu sopan teman dia suamiku jawab emi singkat mendapat jawaban singkat pria tua itu tersenyum kecil namaku lamhot kau boleh memanggilku kakek pria itu memperkenalkan diri emi jawab emi singkat sambil terus melanjutkan makannya kamarku tak jauh dari kamar kalian aku sangat tertarik dengan suamimu itu jawab lamhot pelan tertarik apa yang membuat anda tidak begitu tertarik dengan pedagang biasa seperti kami emi mulai tertarik pada pria di hadapannya itu kalian mungkin bisa menyembunyikan dari semua orang tapi tidak denganku apa yang membuat iblis api tertarik dengan tempat kecil ini emi langsung menghentikan makannya saat mendengar pertanyaan lamhot dia menatap tajam pria itu tak usah khawatir aku adalah orang baik yang kebetulan yang singgah di tempat ini kalaupun aku mengincar kalian sangat mustahil bagiku mengalahkan iblis api lamhot mencoba menenangkan emi yang mulai gelisah Anda terlalu merendah ke dapat merasakan kekuatan naga api menandakan anda bukan pendekar biasa aku tidak tahu siapa anda sebenarnya tapi kami tidak memiliki niat jahat sama sekali di tempat ini jawab emi aku tahu walaupun pemuda itu memiliki sisi gelap yang sangat kuat tapi tak terlihat sama sekali hawa membunuh dari tubuhnya jika aku boleh bertanya apa kalian juga mengincar pasukan kuil suci mengincar juga jadi anda emi mulai penasaran dengan sosok di hadapannya sepertinya tujuan kita sama Nona sebaiknya kita bekerja sama dan kurasa akan saling menguntungkan aku mengenal tempat ini dengan baik dan suamimu memiliki kekuatan yang dapat menandingi pasukan kuil suci bagaimana aku tidak bisa memutuskannya semua keputusan ada di tangan suamiku jawab emi aku tahu jika pemuda itu tertarik kalian tahu dimana mencariku dan mohon biarkan aku yang membayar semua makanan ini sebagai tanda perkenalan kita lamhot bangkit dari duduknya dan melangkah pergi yang mulia itu orang yang kemarin bicara padaku tunjuk emi pada seorang kakek tua yang sedang makan sendirian di sudut ruangan jadi dia yang tenaga dalamnya kemarin kurasakan gumam sabrang sambil menatap lamhot jadi apa yang akan anda lakukan tanya emi penasaran aku sudah mengetahui di mana letak gunung sinabung kita akan pergi setelah mengetahui tujuan kakek itu sabrang melangkah mendekati lamhot ah selamat datang tuan muda aku sudah memesan makanan untuk kalian berdua sapa lamhot sopan saat sabrang dan emi sudah berdiri di hadapannya kakek benar-benar hebat bagaimana anda tahu aku akan menerima tawaran ini balas sabrang sopan dia memberi hormat sebelum duduk di hadapan lamhot kau terlalu berlebihan tuan muda aku hanya menebak karena aku pikir tujuan kita sama jadi akan lebih baik jika kita bekerja sama ucap lamhot sambil tersenyum tujuan kita sama pancing sabrang lamhot menghentikan makannya dia menatap sabrang cukup lama sebelum bicara aku tidak tahu apa tujuan kalian mengincar pendekar kuil suci dan sebaiknya kita memang tidak saling tahu tujuan masing-masing saat ini musuh kita sama bukankah itu sudah cukup untuk bekerja sama maaf ke aku datang hanya ingin menyelidiki mereka terlebih dahulu dan saat ini aku tidak menganggap siapapun sebagai musuhku jawab sabrang pelan saat ini mungkin kau bisa bicara seperti itu tapi Arkantara di bawah pimpinan Saragi akan mencoba menguasai nusuan Toro dan cepat atau lambat mereka akan menyerang malwa geni apakah masih tidak menganggap mereka musuh lamhot tersenyum penuh arti wajah sabrang berubah seketika setelah lamhot menyebut nama malwa geni jadi kakek sudah tahu siapa sebenarnya kakek sabrang masih berusaha tenang namaku adalah lamhot seperti yang ku katakan tadi sebaiknya kita tidak tahu tujuan masing-masing jawab lamhot pelan maaf ke aku tidak terbiasa bekerja sama dengan orang yang menyembunyikan sesuatu dariku emi sebaiknya kita pergi aku akan menyelidiki sendiri masalah ini sabrang bangkit dari duduknya dahulu jauh sebelum ilmu kanuragan muncul di dunia persilatan dan tanah ini dijuluki sebagai tanah suci dewa ucap lamhot tiba-tiba tanah suci dewa apa mungkin peradaban gropak waton sabrang kembali duduk gropak waton adalah satu dari beberapa suku yang pernah mendiami tanah suci dewa itu menurut cerita yang diceritakan kakekku jawab lamhot jadi dari sini mereka berasal ucap emi dalam hati bukan tanpa alasan jika tempat ini dijuluki tanah suci dewa ada sebuah kitab kuno yang tersembunyi di bawah danau larangan atau lebih dikenal dengan nama sidihoni kitab yang menurut kepercayaan leluhur kami adalah kitab kutukan itu bernama sabdologi leluhur kami melarang keras untuk menyentuh kitab itu karena jika sampai sabdologi muncul di dunia persilatan maka dipercaya akan terjadi kekacauan dan angkara murka kami akhirnya membentuk sepuluh ksatria penjaga untuk mencegah siapapun masuk danau larangan itu dan aku adalah keturunan kedua puluh dari salah satu ksatria penjaga sidihoni namun suatu hari ada seorang pedagang yang berasal dari daratan jawata datang ke tempat ini setelah mendengar cerita tentang keberadaan kitab kuno itu dia diam-diam masuk ke dalam danau larangan dan mencuri sabdologi pemuda itu bernama mandala rakyat ucap lamhot melanjutkan kitab sabdologi berasal dari sini tanya emi tak percaya benar nona kitab yang konon menjadi pusat semua ilmu kanuragan ilmu perang dan ilmu pengetahuan itu akhirnya muncul di dunia persilatan karena keserakahan mandala rakyat jawab lamhot cepat jadi memang ada hubungannya antara kuil suci dengan kitab itu ucap emi pelan sambil berfikir saat mandala rakyat datang ke tempat ini untuk berdagang dia tidak sendirian dia datang bersama seorang anak kecil bernama agam argani dan nama ketua pasukan kuil suci arkantara juga agam argani apa menurutmu ini sebuah kebetulan tanya lamhot apa kakek berfikir mereka adalah orang yang sama tapi bagaimana mungkin bukankah kejadian itu sudah sangat lama sekali sahut sabrang sabdologi disebut kitab kutukan karena menurut cerita leluhur kami yang pernah membaca kitab itu terdapat banyak jurus terlarang yang melawan alam termasuk keabadian aku yakin mandala dan agam sudah mempelajari kitab itu sebelum terbunuh di bukit menoreh semua memang masih perkiraan tapi aku mulai yakin saat mendengar mereka mengumpulkan mustika merah delima menurut cerita energi mustika itu bisa membuat tubuh seseorang abadi jika digunakan dengan salah satu ajian di kitab sabdologi dan aku takut mereka mencoba membangkitkan kembali mandala jawab lamhot emi menarik nafas panjang dia mulai mengerti masalah yang akhir-akhir ini terjadi termasuk hancurnya suku hutan dalam jadi semua masalah yang terjadi di dunia persilatan termasuk munculnya laka suara dan masa lembo adalah efek dari kitab sabdologi ucap emi pelan seperti yang dikatakan leluhurku kitab itu hanya akan membawa bencana jika muncul dan itu sudah terlihat sejak ilmu kanuragan mulai dipelajari saling bunuh curiga dan ambisi besar akan menghancurkan dunia ini perlahan selain musuh yang sama sepertinya kita juga memiliki tujuan yang sama emi mulai menceritakan tujuannya datang ke tempat itu setelah mendapat izin dari sabrang termasuk ditemukannya kitab sabdologi gawat mereka mulai menjalankan rencananya kitab itu sengaja ditaruh oleh mereka untuk ditemukan agar kekacauan di dunia persilatan kembali terjadi sehingga memudahkan pasukan kuil suci untuk diam-diam mengumpulkan semua mustika merah delima lalu apa yang akan kalian lakukan untuk menyelidiki mereka tanya lamhot penasaran tugasku adalah menyelidiki kaitan kuil suci dengan kitab sabdologi dan alasan mereka membantai suku hutan dalam terlebih dahulu sebelum menyusun rencana berikutnya kami tidak bisa bertindak gegabah karena ini menyangkut dua kerajaan perang besar yang akan menyulut perang besar jawab emi pelan lamhot tampak mengangguk mengerti dia sadar jika sampai terjadi perang besar antara malwageni dengan arkantara maka akan banyak korban jiwa yang tidak bersalah tewas jadi kalian akan kembali ke malwageni terlebih dahulu ku harap kita bisa terus bekerja sama untuk menghentikan mereka dan aku akan menunggu disini sambil mengamati pergerakan mereka tolong hubungi aku jika kembali lagi ke arkantara ucap lamhot tidak ke masih ada satu tempat yang ingin kami datangi sebelum kembali jawab sabrang satu tempat tanya lamhot penasaran gunung sinabung aku harus menemui seseorang yang menurut kabar dia tinggal di puncak gunung balas sabrang sinabung kau yakin akan pergi ke tempat yang bahkan dihindari oleh pasukan kuil suci aku harus ke sana ke ada yang harus aku tanyakan mengenai salah satu jurus yang sedang kupelajari jawab sabrang cepat aku benar-benar tidak menganjurkan kau untuk datang ke tempat itu tuan muda selain dijaga oleh para ksatria pisau tumbuk lada konon perangai pertapa itu sangat buruk beberapa kali aku mencoba menemuinya untuk meminta bantuan menghentikan pasukan kuil suci tapi tidak berhasil ilmu kanuragan ksatria penjaga gunung sinabung sangat tinggi ucap lamhot memperingatkan yang mulia anda yakin akan naik ke gunung itu tanya emi setelah membereskan semua barang di kamar ini adalah pesan guruku dan aku harus melaksanakannya jawab sabrang pelan tapi bagaimana dengan ksatria penjaga gunung yang diceritakan tuan lamhot tugas mereka adalah menjaga gunung itu jika kita datang baik-baik aku yakin mereka akan menyambut kita balas sabrang lembut emi hanya menganggup pelan masih terlihat kekhawatiran di wajahnya walau sabrang berusaha menenangkannya sebaiknya kita pergi sekarang aku tidak ingin sampai di gunung itu saat malam hari karena akan sangat berbahaya ucap sabrang sambil melangkah keluar kamar perjalanan menuju gunung sinabung jauh lebih lambat dari perkiraan sabrang karena selain jalur yang ditunjukkan arena cukup sulit mereka terkadang harus memutar jalur saat bertemu pasukan penjaga arkantara di pinggir hutan setelah berjalan hampir seharian tibalah mereka di kaki gunung sinabung dan langsung disambut oleh sebuah danau indah namun menakutkan wajah emi berubah seketika saat aura aneh mulai dirasakannya selain aura itu kesan menakutkan semakin terasa karena kondisi hutan dengan pepohonan tinggi itu sangat lembab seolah sinar matahari tak mampu menembus kaki gunung sinabung sabrang bukan tidak merasakan aura menakutkan itu instingnya langsung memperingatkan jika mendatangi tempat itu bukan pilihan bijak namun dia berusaha menyembunyikannya dari emi dan bersikap biasa sahabat pustaka dongeng nusantara demikian tadi cerita pedang naga api karya ricky wichaksono bagaimana kelanjutan kisahnya ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati